Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama dengan jajarannya datang mengunjungi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat dalam agenda menghadapi cuaca ekstrim menjelang akhir tahun. Heru sendiri mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama dengan BNPB akan segera menindak lanjut di polemik yang meresahkan warga ini. Didampingi dengan Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji, Heru juga membahas antisipasi bencana di wilayah Jakarta khususnya potensi banjir. Tadi kami sudah diskusi jadi ada beberapa hal yang kami akan sikapi yang pertama adalah menjelang Januari dan Februari. Kami nanti bersama BNPB melakukan DMC dan berikutnya memetakkan kembali kerawanan bencana. Tadi Kepala BNPB menyampaikan adanya pencegahan maka beliau menyarankan belajar dari kota-kota lain. Selain itu, banjir besar juga disebutkan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Heru mengimbau agar sektor perkantoran menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau walk home home. Ya, kalau WFA kan kita kemarin Pak Isnawa Aji sudah bagus tuh menampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2, itu parsial nanti kita himbau kalau tadi ada pencana puting beliung, bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa walk from home. Menghindari dampaknya kemacetan, bencana, dan pemborosan lah kira-kira seperti itu. Mantan wali kota Jakarta Utara itu meyakini cara ini efektif menghindari dampak bencana banjir, mulai dari kemacetan hingga pemborosan. Nantinya Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta akan aktif memberikan peringatan ancaman cuaca ekstrim melalui berbagai media. Terima kasih telah menonton!